Intro Shalom saudara saudara Selamat berjumpa kembali di dalam seri pengajaran teologi Kristen Dan saat ini kita akan membahas satu tema mengenai keadilan Allah Keadilan Allah Nah saudara saudara apa itu adil? Ada banyak orang salah di dalam menafsirkan mengenai keadilan saudara Saya mencatat beberapa hal disini saudara yang perlu kita pikirkan ketika kita memikirkan mengenai keadilan saudara Yang pertama-tama keadilan itu berarti mendapatkan sesuatu sesuai dengan natur Sesuai dengan sifat asali kita masing-masing Atau sifat asali atau natur daripada ciptaan saudara Saya memberikan satu contoh Misalnya pohon saudara untuk memberi dia makan untuk merawat dia saudara Saudara tidak mungkin memberikan dia rumput sama seperti hewan saudara Kalau Anda mau merawat pohon Maka Anda mesti menyiram Memberikan pupuk Dan membiarkan dia tumbuh di tanah yang bagus saudara Kalau saudara mempunyai tanaman Saudara tidak merawat tanaman Yang saudara miliki Saudara tidak adil terhadap tanaman itu saudara Tetapi jika saudara mau adil Maka Anda pasti memberikan air yang cukup Membiarkan dia tumbuh secara wajar dan normal Anda memberikan pupuk Supaya lebih subur Tanah di mana dia bertumbuh dan lain sebagainya Demikian juga dengan hewan saudara Kalau saudara memelihara hewan Saudara bertindak adil terhadap hewan saudara Jika Anda memberikan dia rumput yang tepat untuk hewan tersebut Memberikan dia minum air tepat pada waktunya saudara Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan natur kita Ya Ya Segala sesuatu yang sesuai dengan natur kita Yang kita dapatkan Itu sebetulnya keadilan saudara Kalau saya mempunyai anak ya saudara Atau katakanlah saya mempunyai anak ya Satu berumur 8 tahun Yang satunya berumur 2 tahun Lalu kemudian anak yang umur 8 tahun ya Saya memberikan dia satu porsi bakso ya Sesuai dengan kemampuan dia makan Sebagai anak yang berumur 8 tahun Dan saya berpikir saya mau adil Lalu kemudian saya memberikan juga satu porsi yang sama Banyaknya Kepada anak saya yang umurnya 2 tahun Ya Dengan pertimbangan bahwa saya harus adil Tidak boleh berat sebelah Saya harus memberikan porsi yang sama kepada mereka Maka ini bukan keadilan saudara Ya Ini lebih tepat disebut sebagai Satu kebodohan saudara Jadi kalau mau adil Saya mesti memberikan satu porsi bakso Yang sesuai dengan anak saya yang berumur 8 tahun Yang sesuai dengan umurnya Lalu saya juga memberikan porsi yang sesuai dengan anak yang umur 2 tahun Saudara Nah ini baru adil Jadi segala sesuatu Yang sesuai natur atau sifat dasar dia Itu adalah adil Itu yang pertama yang saya catat Lalu yang kedua saudara Jikalau kita menjalankan sesuatu Sesuai dengan kesepakatan Sesuai dengan apa yang sudah disepakati Atau dalam pengertian yang lebih luas Sesuai dengan hukum yang berlaku Saudara Hukum sebetulnya juga boleh dibilang berdasarkan kesepakatan Kalau di dalam konteks negara kita Hukum digodoh di DPR Mereka saling berdebat Saling berdiskusi di sana Lalu saling bersepakat Lalu kemudian Mengeluarkan undang-undang Saudara Yang mengeluarkan satu hukum Jadi saudara Ketika kita menjalankan sesuatu Berdasarkan apa yang sudah disepakati Maka disini kita bertindak adil Jikalau saya bersepakat dengan seseorang Saya mengatakan kepada dia Saya akan memberikan anda barang ini Dan anda akan memberikan barang anda yang itu kepada saya Tanggal sekian Hari sekian kita ketemu Lalu kita saling bertukar Dan ketika kita tepat menjalankan itu Sesuai kesepakatan Inilah keadilan Tapi seandainya saya Pada hari Atau waktu yang ditandukan Saya membawa sesuatu barang Yang kurang daripada yang dijanjikan Sedangkan pihak teman itu Saudara Membawa barang Sesuai yang dijanjikan Maka dia bertindak adil Saya bertindak tidak adil Demikian juga seorang Juragan terhadap buruh atau pegawainya Seorang bos Ketika dia menjanjikan Setiap bulan kamu kerja disini Kamu kerja disini Setiap bulan saya akan memberikan kamu gaji Sekian Dan ketika tepat waktunya Pegawainya itu terima gaji Lalu dia memberikan gaji sesuai Dan yang dijanjikan Itulah keadilan Tetapi jika dia memotong gaji yang dijanjikan itu Saudara Maka disini dia bertindak tidak adil Nah ini yang kedua Saudara Lalu yang ketiga yang saya catat Keadilan itu berkaitan dengan apa Ya Jikalau kita Meneliti Atau menilai Satu perkara Saudara Maka kita Meneliti Atau menilai Perkara itu Berdasarkan Fakta Atau realitas Yang ada Dengan cara yang jujur Apa adanya Tidak berat sebelah Saudara Kalau mempunyai anak Mereka bertengkar Maka kemudian Saudara panggil mereka Saudara Mesti telusuri Teliti Baik-baik Apa Pemicu Pertengkaran mereka Siapa yang salah Siapa yang benar Yang salah Mesti disalahkan Yang benar Mesti dibenarkan Saudara Ini yang namanya Adil Nah maka Hakim-hakim di Pengedilan Yang memutuskan Satu perkara Mereka Mesti adil Atau harus adil Berdasarkan Hukum yang berlaku Nanti berdasarkan Fakta-fakta Yang sejati Yang real Bukan bohong-bohongan Yang terungkap Di pengedilan Dan berdasarkan itu Dia memutuskan Seadil-adilnya Saudara Nah ini keadilan Saudara Lalu yang berikut juga Saudara Saya mencatat disini Bahwa keadilan itu Berkaitan dengan Ya Satu fakta Bahwa kita Tidak dapat Atau tidak boleh Menggunakan Standar ganda Ya Kalau saya berkata Harus seperti ini Lalu saya sendiri Menggunakan Sesuatu ukuran Atau standar yang lain Sedangkan kepada Orang lain Saya menggunakan Standar yang lain Maka Ini namanya Tidak adil Saudara Sebagai contoh Jika Saya mengkritisi Seseorang Ya Pengajaran Seseorang Lalu kemudian Saya mendapat Kritik Mengapa Engkau Kritik Pendeta itu Mengapa Engkau Menyerang Ajarannya Apakah Anda sudah Baik Apakah Anda sudah Sempurna Sehingga Sehingga Harus Mengkritik Dia Maka Saudara Orang yang Mengkritik Saya ini Sebetulnya Menggunakan Standar ganda Dia berkata Kepada saya Apakah Anda sudah Sempurna Sehingga Mengkritik Dia Sementara Dia Sedang Mengkritik Saya Yang Mengkritik Pendeta Yang Dia tidak Setuju Saya kritik Saudara Jadi Dia menggunakan Standar ganda Pertanyaan Yang sama Saya bisa Ajukan Kepada Dia Apakah Anda sudah Sempurna Sehingga Harus Mengkritik Saya Yang Mengkritik Orang Lain Jadi Saudara Banyak Di antara Kita Tidak Sadar Sering Menggunakan Standar Ganda Ada Banyak Pendeta Berkata Kita Berteologi Bebas Bebas Saja Tidak Usah Dikungkung Oleh Aturan Ini Aturan Itu Kita Ini Diharapan Tuhan Bebas Bebas Memformulasi Teologi Kita Masing-masing Saudara Tetapi Waktu Dia Berkata Kita Bebas Sebetulnya Dia Sedang Menggunakan Standar Ganda Dia Pun Tidak Bebas Sebetulnya Dia Sedang Disetir Oleh Presa Posisinya Atau Asumsi Mendasar Yang Mengatakan Bahwa Kita Bebas Saja Jadi Dia Hanya Mau Bebas Saja Dan Tidak Mau Yang Terikat Saya Ulang Dia Dia Hanya Mau Yang Bebas Dan Tidak Mau Yang Terikat Berarti Dia Harus Memilih Disini Memilih Yang Bebas Dan Tidak Mau Yang Terikat Sehingga Dia Terikat Oleh Bebas Sebetulnya Saudara Kalau Tidak Paham Ini Coba Dengarkan Sekali Lagi Atau Berkali Kali Supaya Paham Jadi Dia Berkata Kita Bebas Saja Berarti Dia Tidak Mau Terikat Terikat Dan Alkitab Atau Mau Bebas Saja Ternyata Dia Pilih Bebas Saja Berarti Dia Buang Yang Terikat Disini Pun Dia Terikat Sebetulnya Dia Terikat Kepada Yang Bebas Saudara Jadi Menggunakan Standar Ganda Ada Banyak Diantara Kita Menggunakan Standar Ganda Dan Dengan Demikian Hanya Menyatakan Bahwa Kita Orang Yang Tidak Adil Kita Orang Yang Tidak Adil Saudara Mari Kita Masuk Kepada Poin Kita Sekarang Mengenai Keadilan Allah Berdasarkan Apa Yang Saya Sudah Sampaikan Tadi Saudara Kita Coba Melihat Sekarang Mengenai Keadilan Allah Keadilan Allah Saudara Ada Istilah Dalam Bahasa Inggris Itu Righteous Ini Sebetulnya Bukan Hanya Keadilan Saudara Tapi Lebih Tepatnya Kalau Indonesia Itu Adalah Kebenaran Keadilan Kebenaran Keadilan Righteous The Righteousness Of God Kebenaran Keadilan Di Dalam Istilah Ibrani Itu Ada Istilah Sadid Ada Istilah Sedek Sedekah Saudara Dan Di Dalam Bahasa Yunani Ada Istilah Di Kayos Sama Di Kayos Sune Saudara Nah Saudara Saudara Kata-kata Ini Baik Sadik Sedek Sedekah Lalu Kemudian Di Kayos Di Kayos Sune Saudara Itu Lebih Tepat Diterjemahkan Sebagaimana Saya Katakan Tadi Kebenaran Keadilan Dan Dalam Bahasa Inggris Itu Righteous Righteous Righteousness Kebenaran Keadilan Dan Saudara Saudara Memang Sebetulnya Kalau kita Mau bicara Keadilan Itu Berkaitan Langsung Ya Secara erat Dengan Kebenaran Orang Tidak Benar Tidak Mungkin Adil Sebaliknya Orang Yang Apa Namanya Orang Yang Tidak Adil Tidak Mungkin Benar Saudara Kebenaran Keadilan Itu Berjalan Bersama Sama Maka Maka Dalam Dogmatika Saudara Atau Teologi Sistematika Membicarakan Keadilan Allah Itu Dalam Bahasa Inggris Itu Istilahnya The Righteousness Of God The Righteousness Of God Kebenaran Keadilan Allah Nah Para Teolog Saudara Itu Membedakan Antara Keadilan Allah Yang Bersifat Rektoral Dan Yang Bersifat Distributif Keadilan Rektoral Itu Yaitu Rektoral Justic Saudara Adalah Bahwa Allah Itu Menyatakan Diri Sebagai Penguasa Terhadap Yang Baik Maupun Yang Jahat Dialah Yang Berkuasa Atas Seluruh Makhluk Dia Yang Berkuasa Atas Segala Sesuatu Saudara Dia Menetapkan Pemerintahan Moral Di Atas Bumi Ini Tidak Ada Yang Berkuasa Secara Moral Yang Menentukan Baikan Jahat Ya Dimana Seluruh Makhluk Ciptaan Harus Bertanggung Jawab Atas Seluruh Perbuatan Mereka Di Harapan Tuhan Yang Reco Saudara Kecuali Daripada Tuhan Allah Sendiri Dia Menetapkan Pemerintahan Moral Dia Menyatakan Diri Sebagai Tuhan Penguasa Atas Manusia Atas Seluruh Tingkah Laku Dan Kehidupan Mereka Lalu Yang Kedua Saudara Para Tilo Bicara Yang Disebut Sebagai Distributif Ini Ada Kaitan Yang Pertama Itu Artinya Bahwa Bagaimana Keadilan Rektoral Allah Itu Bagaimana Dia Adalah Penguasa Yang Menentukan Baik Dan Jahat Menjalankan Keadilan Itu Saudara Bagaimana Dia Menjalankan Artinya Dia Memberikan Upah Kepada Mereka Yang Berbuat Baik Dan Memberikan Penghukuman Kepada Mereka Yang Berbuat Jahat Jadi Keadilan Yang Distributif Ini Saudara Itu Ada Dua Aspek Saudara Yang Pertama Disebut Sebagai Remuneratif Just Yaitu Pemberian Upah Bagi Mereka Yang Berbuat Baik Saudara Hal Ini Kita Bisa Dapatkan Misalnya Di Kitab Ulangan Pasal 7 Ayat 9 12 13 Lalu Ada 2 Korintus 6 Ayat 15 Ada Mas 8 Ayat 11 Dan Seterusnya Saudara Jadi Tuhan Itu Memberikan Ganjaran Reward Kepada Mereka Yang Buat Baik Dan Sekaligus Tuhan Membalas Kepada Mereka Yang Berbuat Jahat Mereka Yang Berbuat Jahat Tuhan Akan Menghukum Mereka Maka Disini Disebut Sebagai Dalam Aspek Yang Kedua Retributif Justice Jastik Retributif Jastik Itu Berkaitan Pelaksanaan Hukuman Bagi Mereka Yang Berbuat Dosa Saudara Jadi Tuhan Adalah Pencipta Hukum Moral Dia Pemerintah Penguasa Yang Menentukan Baik Dan Jahat Maka Disini Disebut Sebagai Dia Adalah Yang Mempunyai Jastik Secara Rektoral Lalu Yang Kedua Juga Dia Adalah Pelaksana Daripada Keadilannya Pemerintahan Moralnya Secara Adil Distributif Jastik Dan Dalam Distributif Jastik Ini Kita Melihat Ada Pemberian Reward Kepada Mereka Yang Benar Dan Ada Penghukuman Kepada Mereka Yang Jahat Nah Mari Kita Melihat Satu Ayat Dalam Alkitab Sekarang Sobdara Itu Mengenai Keadilan Kebenaran Allah Atau Kebenaran Keadilan Allah Kita Membaca Dalam Esra Pasal Yang Kesembilan Ayat Yang Kelima Belas Saya Membaca Disana Ya Tuhan Ala Israel Engkau Maha Benar Sebab Kami Masih Dibiarkan Tinggal Sebagai Orang Orang Yang Terluput Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Lihatlah Kami Menghadap Hadirat Dengan Kesalahan Kami Bahwasannya Dalam Keadaan Demikian Tidak Mungkin Orang Tahan Berdiri Di Hadapan Sudara Sudara Di Dalam Bahasa Inggris Dipakai Istilah Rechos Sudara Dalam Bahasa Indonesia Tadi Tuhan Ala Israel Engkau Maha Benar Dalam Bahasa Inggris Sudara Dikatakan Oh Lord God Of Israel You Are Righteous You Are Righteous For We Are Left As A Remnant As It Is This Day Sudara Jadi Sudara You Are Righteous God Is Righteous Maka Sudara Dia Tuhan Yang Benar Dan Adil Satu Ayat Lagi Mungkin Yang Kita Perlu Buka So Sudara Di Dalam Daniel Pasal 9 Ayat 14 Daniel Pasal 9 Ayat 14 Dikatakan Dalam Versi LAI Sebab Itu Tuhan Bersiap Dengan Mala Betaga Itu Dan Mendatangkannya Kepada Kami Karena Tuhan Allah Kami Adalah Adil Dalam Segala Perbuatan Yang Dilakukannya Tetapi Kami Tidak Mendengarkan Tetapi Tidak Mendengarkan Suaranya Istilah Yang Digunakan Disini Adalah Istilah Adil Kalau Tadi Digunakan Benar Untuk Menterjemahkan Righteous Istilah Righteous Maka Disini Digunakan Kata Adil Di Dalam Versi King James Versi Bahasa Inggris Itu Tetap Kata Yang Digunakan Itu Righteous Dikatakan Disana Therefore The Lord Has Kept The Disaster In Mind And Brought It Upon Us For The Lord Our God Is Righteous For The Lord Our God Is Righteous In All The Works Which He Does Though We Have Not Obeyed His Voice Jadi Saudara Tuhan Adalah Tuhan Yang Adil Tuhan Yang Benar Mari Kita Harus Berhati Hati Hidup Di Hadapan Dia Bertanggung Jawab Hidup Di Hadapan Dia Apakah Yang Kita Kerjakan Apa Yang Kita Lakukan Terutama Apa Yang Engkau Ajarkan Apakah Itu Alkitab Benar Atau Salah Engkau Bertanggung Jawab Di Hapan Tuhan Allah Jika Engkau Salah Ajaran Yang Alkitab Yang Setia Kepada Firman Tuhan Tuhan Akan Memberikan Juga Ganjaran Yang Baik Kepada Engkau Surah Saudara Bagi Semua Orang Kristen Secara Umum Hidup Kita Harus Kita Pertanggung Jawab Tuhan 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 Yang Adil Dan Benar Maka Marilah Kita Hidup Dengan Bijaksana Hidup Dengan Suci Hidup Dengan Benar Karena Dia Adalah The Righteous Hidup